Intro Anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin menyatakan Pembolan Pusat Data Nasional atau PDN oleh peretas adalah peristiwa yang tragis, miris, dan ironis Pasalnya PDN memiliki fungsi yang sangat strategis Yaitu melindungi kedaulatan data nasional dan melindungi data pribadi Tapi semuanya dihack dan kemudian semuanya tergopo-gopo atau berbenar What's wrong with this? kata Nurul Arifin Hal itu disampaikan saat rapat kerja Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Atau Kemenkominfo dan Badan Cyber dan Sati Negara BSSN Selanjutnya politisi fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti adanya permintaan uang tembusan Sebesar 8 juta dolar AS atau 131 miliar oleh hacker Permintaan uang tembusan tersebut digadang-gadang agar dapat membuka file yang teradkripsi dan dikunci hacker Pertanyaannya siapa yang meminta tudusan dan Bapak harus bayar kemana? Pelakunya siapa? Tanya Nurul Arifin meminta penjelasan dari Kominfo Selain itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga meminta penjelasan Mengenai apakah ada indikasi pelaku dari internal Kominfo Lebih lanjut Nurul Arifin ingin mengetahui motif pelaku pembebolan Apakah ini bagian dari orang yang ingin teknologinya dibeli Nurul juga menyinggung mengenai giat Kominfo dalam pemberantasan judi online akhir-akhir ini Apakah mungkin pelaku terafiliasi dengan pelaku budi online? Selebihnya ia turut mempertanyakan pertanggung jawaban fasilitas data backup yang telah disediakan Oleh PT Lintas Arta maupun PT Telkom di PDN Apakah mereka atas ketidakmampuan mereka memenuhi service level agreement itu? Tanya Nurul Arifin menegaskan Ini data PDN perlahan mulai dipulihkan Meski belum optimal 100% Tetapi berdasarkan perkembangan terkini Hacker telah membuka inskripsi data yang terpunci Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!